Halo semuanya, kembali lagi di channel Ejira Satsu Dan hari ini saya akan membahas tentang Avatar Sentai Dawn Brothers episode ke-8 Dan episode ke-8 Dawn Brothers ini sudah tayang Dan di episode ke-8 Dawn Brothers ini akan menceritakan tentang Kijino dan juga Inuzuka Dan disini juga akan mengungkapkan rahasia dari Natsumi dan juga Miho Oke tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya Di awal episode ini memperlihatkan Kijino yang sedang dirapikan rambutnya oleh Miho Lalu disini Miho menguji Kijino karena Kijino terlihat keren dan membuat Kijino terharu Lalu beralih ke Kito, disini Kito sedang melayani pelanggan Lalu saat sedang melayani pelanggan, Kito melihat ada seseorang yang sedang melukis Dan Kito mengira kalau orang itu sedang melukis dirinya Lalu disini Kito meminta izin ke Kito untuk mengusir orang itu Dan Kito memperbolehkannya Lalu disini Kito meminta pelukis itu untuk berhenti melukis dirinya Karena Kito mengira kalau pelukis itu sedang melukis dirinya Dan ternyata yang dilukis itu adalah Kito Dan disini Kito kaget karena ternyata yang dilukis adalah Kito Dan disini pelukis itu tiba-tiba merobek pelukisan itu Karena dia mengira kalau lukisannya jelek Lalu disini Kito menyarankan pelukis itu untuk melukis dirinya Tapi pelukis itu tidak mau Dan pelukis itu pun pergi dari Donbura Dan membuat Kito kecewa Karena dia tidak dilukis oleh pelukis itu Lalu beralih ke Saruhara Disini Saruhara melihat anak yang sedang menatap balon Yang tersangkut di pohon Lalu disini Saruhara berubah menjadi Saru Brothers untuk mengambil balon itu Dan setelah itu Saruhara memberikan balon itu ke anak yang melihat balon itu Tapi anak itu tidak mau Dan ternyata anak itu sengaja menerbangkan balon itu Dan disini Saruhara pun menerbangkan balon itu Lalu disini Saruhara membuat haiku untuk anak itu Lalu beralih ke Sononi disini Sononi sedang bersama seorang pria Dan disini Sononi menanyakan tentang cinta ke pria itu Namun jawaban pria itu membuat Sononi bosan Lalu Sononi pergi Lalu Sononi dikejar oleh pria itu Dan pria itu berusaha mengajak Sononi ke suatu tempat Tapi Sononi tidak mau Lalu muncul Induzuka Lalu Induzuka menyelamatkan Sononi dari pria itu Lalu pria itu pergi Karena dia diganggu oleh Induzuka Lalu disini Induzuka pergi ke sebuah cafe dan minum kopi Lalu disini Sononi menghampiri Induzuka dan menanyakan soal cinta ke Induzuka Dan disini Induzuka berkata ke Sononi Seharusnya Sononi berterima kasih dulu Karena Induzuka telah menyelamatkannya Lalu Sononi berterima kasih kepada Induzuka Lalu setelah itu Sononi menanyakan soal cinta ke Induzuka Dan disini Induzuka merasa tidak asing dengan Sononi Tapi dia tidak menghiraukan itu Lalu beralih ke Kijino Disini Kijino sedang beristirahat di sebuah cafe Dan cafe itu adalah cafe yang ditempati oleh Induzuka dan Sononi Dan disini Kijino pun melihat Induzuka yang sedang berbicara dengan Sononi Dan disini Kijino kaget karena dia bertemu lagi dengan seorang grunan yaitu Induzuka Lalu beralih ke Induzuka Disini Induzuka menjelaskan tentang cinta ke Sononi Lalu disini Induzuka berkata jika Sononi ingin tahu soal cinta Sononi harus menyukai seseorang terlebih dahulu Lalu saat sedang melabur Tiba-tiba Induzuka melihat Natsumi yaitu pacarnya Lalu disini Induzuka menghampiri Natsumi Dan ternyata saat dihampiri itu bukanlah Natsumi Dan ternyata tadi Induzuka hanya berhayal Lalu setelah itu tiba-tiba muncul seorang pria di hadapan Induzuka yaitu Kijino Lalu Kijino mengajak mengobrol Induzuka Lalu beralih ke Taro Disini Taro melihat mobilnya sedang dibuka paksa oleh para penjahat Lalu disini Taro menurut para penjahat itu berhenti Lalu disini penjahat itu berkata jika tidak ada mobil pasti ada uang Lalu disini penjahat itu bertanya berapa uang yang dipunyai Taro Dan disini Taro menjawabnya dengan jujur Dan karena Taro menjawab jujur Para penjahat itu pun jadi tahu berapa banyak uang yang dimiliki Taro Dan para penjahat pun berusaha mengambil uang milik Taro Tapi tiba-tiba muncul seorang pria yang berusaha mengelamatkan Taro Yaitu Sonoi Dan disini Sonoi berusaha mengelamatkan Taro dari para penjahat Dan disini Sonoi pun memukul para penjahat itu Dan disini ada penjahat yang berusaha menyerang balik Sonoi Namun penjahat itu malah diserang oleh Taro Lalu disini para penjahat pun pergi karena takut diserang oleh Sonoi dan Taro Lalu setelah itu Sonoi berkata ke Taro Kalau Taro bisa saja melawan para penjahat tadi Namun Taro berkata kalau dia ini tidak suka bertarung dengan orang lain Dan disini Sonoi pun tertarik dengan Taro Karena Taro tidak suka bertarung Lalu disini Sonoi berkata apakah Taro seorang kurir Dan disini Taro menjawabnya dengan jujur Dan Taro berkata kalau dia ini bukan kurir yang hanya mengantarkan paket saja Tapi dia juga membawakan kebahagiaan ke orang-orang Dan disini Sonoi pun merasa senang Karena ada orang yang ingin membawakan kebahagiaan ke orang lain Dan disini Sonoi pun pergi Dan disini Sonoi berkata kalau dia pasti akan bertemu lagi dengan Taro Lalu beralih ke Inuzuka dan Kijino Disini mereka sedang mengobrol dan membahas orang yang mereka sayangi Yaitu Miho dan Natsumi Dan disini juga diperlihatkan pertemuan pertama dari Inuzuka dan Natsumi Dan juga pertemuan pertama dari Kijino dan Miho Dan disini pertemuan mereka itu sangat mirip dan tidak jauh beda Dan disini mereka berdua membahas semua tentang pasangan mereka masing-masing Dan disini Kijino menyarankan agar Inuzuka bertemu dengan istrinya yaitu Miho Untuk membandingkan apakah Miho dan Natsumi mirip Lalu Inuzuka mengiyakannya Lalu Inuzuka dan Kijino pergi ke rumah Kijino Lalu beralih ke seorang pelukis Disini diperlihatkan pelukis itu sudah termakan oleh keinginannya Dan pelukis itu sangat ingin melukis seseorang Lalu tiba-tiba seorang wanita muncul di hadapan pelukis itu yaitu Miho Dan disini pelukis itu menculik Miho Lalu beralih ke Inuzuka dan Kijino Disini mereka sampai di rumah Kijino Dan disini Inuzuka memuji Kijino Karena Kijino bisa hidup harmonis dengan Miho Lalu disini Kijino berkata kalau dia sangat senang Karena dia selalu didampingi oleh Miho Lalu disini Kijino sadar kalau Miho belum pulang Dan disini Kijino heran kenapa istrinya belum pulang Lalu beralih ke Miho Disini Miho dibawa ke sebuah gudang Dan diikat Lalu disini tiba-tiba muncul pelukis dan mendekati Miho Dan berkata kalau Miho adalah model lukis yang ia cari Lalu disini diperlihatkan bentuk monster pelukis itu Dan disini Miho sangat takut Karena dia diculik oleh pelukis itu Lalu beralih ke Taro dan Sonoi Disini mereka melihat sebuah gedung terbakar Dan di dalam gedung itu masih ada orang Dan disini Taro dan Sonoi pun masuk untuk menyelamatkan warga yang terjebak di gedung itu Lalu Sonoi dan Taro pun berpencar untuk mencari warga itu Lalu Sonoi berubah menjadi bentuk monsternya Untuk mencegah api membakar tubuhnya Dan disini juga Taro pun berubah menjadi Don Momotaro untuk melindungi tubuhnya dari api Lalu Sonoi dan Taro pun menemukan warga itu Lalu mereka pun berusaha membawa warga itu keluar dari gedung itu Namun mereka malah terjebak di dalam kobaran api Lalu beralih ke Kijino Disini Kijino khawatir dengan Miho Karena Miho belum pulang Lalu disini Kijino izin ke Induzuka Kalau dia akan mencari Miho dulu Dan disini Induzuka pun memahami Kijino Dan disini Induzuka pun berkata Kalau dia akan pergi saja Karena dia merasa tidak enak Diam di rumah orang yang baru saja dia kenal Dan disini Induzuka pun pergi Dari rumah Kijino Lalu beralih ke tempat Miho Disini Miho sedang dilukis oleh pelukis yang menculiknya Lalu disini Miho berkata Kalau dia bisa membuat pelukis itu menjadi seorang yang tampan Dengan cara merapikan rambutnya Dan jika rambutnya sudah rapi pelukis itu Bisa melukis dirinya sendiri Dan pelukis itu pun memperbolehkannya Lalu disini Miho berusaha merapikan rambut pelukis itu Dan disini Miho memotong rambut pelukis itu Lalu Miho menggunakan rambut pelukis itu Untuk mengikat tangan pelukis itu Lalu Miho pun berhasil menjatuhkan pelukis itu Lalu Miho pun berlari dari tempat itu Lalu beralih ke Induzuka Disini Induzuka pulang ke rumah Dan saat akan pulang ke rumah Induzuka berpapasan dengan Miho Namun Induzuka tidak melihat Miho Lalu Induzuka pun pergi pulang ke rumah Lalu beralih ke Kijino Disini Kijino sedang mencari Miho Lalu disini Miho pun muncul Dan disini Miho menghampiri Kijino Dengan keadaan lemas Lalu disini Kijino bertanya Apa yang terjadi pada Miho Lalu disini Miho menjelaskan Kalau dia diculik Lalu tiba-tiba Miho wingsan Dan membuat Kijino panik Lalu tiba-tiba pelukis tadi muncul Dan dia pun marah-marah Lalu pelukis itu berubah menjadi Kiramagar Ki Lalu disini Kijino marah ke orang itu Karena orang itu berusaha menyakiti Miho Lalu disini Kijino berubah menjadi Kiji Brothers Dan bertarung melawan Kiramagar Ki Lalu beralih ke Taro Disini Taro dan Sonoi berhasil menyelamatkan warga tadi Yang terjebak dalam kebaran api Lalu disini Taro dan Sonoi pun mengobrol Lalu disini Sonoi berkata Kalau kehidupan manusia itu sangat terharga Dari kehidupan apapun Namun para manusia Selalu mempunyai hasrat berlebihan Atau keinginan berlebihan Dan keinginan berlebihan itu Bisa membuat dunia hancur Dan disini Taro berkata Kalau mungkin yang dikatakan oleh Sonoi itu Ada benarnya Lalu disini Taro dan Sonoi pun pergi Ketempat mereka masing-masing Lalu beralih ke Kiji Brothers Disini dia masih bertarung dengan Kiramagar Ki Lalu para Anauni muncul Lalu para Donoroters lainnya pun muncul Lalu para Donoroters pun melawan para Anauni Lalu disini Sonoi muncul mengendarai moternya Lalu disini Sonoi menyenggol Onisister Dan Onisister pun terlempar dan terjatuh Lalu disini Sonoi pun turun dari moternya Dan berubah menjadi bentuk monsternya Lalu disini tiba-tiba Taro muncul dengan para penyambutnya Lalu disini Taro pun turun ke medan pertempuran Dan bertarung dengan Sonoi Dan disini Taro melakukan Avatar Chai untuk mengalahkan Sonoi Disini Taro berubah menjadi Joe Eagle Lalu berubah lagi menjadi Tokyu Ichigo Dan berubah lagi menjadi Patron Ichigo Lalu beralih lagi menjadi Lupin Red Dan disini Sonoi pun kewalahan Karena Taro terus berubah bentuk Lalu disini Taro melakukan Avatar Chai Dan berubah menjadi Don Momotaro Alter Dan Taro pun memanggil Reusoldier Alter Lalu Reusoldier Alter pun muncul dan menyerang Sonoi Lalu Reusoldier Alter bergabung dengan Don Momotaro Alter Menjadi Don Momotaro Reusoldier Alter Dan berhasil melumpuhkan Sonoi Lalu disini Taro pun kembali ke bentuk Don Momotaronya Lalu disini Taro melakukan finisher Dan Sparti menggunakan Don Blaster Namun Kijino malah menyinggol Don Momotaro Dan membuat serangannya meleset Lalu disini Sonoi yang melihat serangan Taro meleset Dia pun berusaha membunuh Kiramagerki Dan Kiramagerki pun hilang Dan pelukis tadi pun lenyap Lalu disini Taro marah pada Kijino Karena Kijino mengganggu Taro Dan membuat pelukis tadi lenyap Lalu pertarungan pun berakhir Lalu para Don Mertes pun kembali ke tempat mereka masing-masing Lalu beralih ke Kaito Disini saat Kaito sedang membersihkan toko Tiba-tiba Kiramager Apa Taro Gear muncul Dan membuat Kaito heran Karena Kiramagerki ini muncul tiba-tiba di hadapannya Lalu disini beralih ke Kijino Disini setelah pertarungan Kijino makan bersama dengan Miho Dan disini saat sedang makan Kijino berkata Kalau dia akan melakukan apapun Untuk menjaga pasangannya Yaitu Miho Dan disini Sepertinya akan ada yang berhianat Karena disini sudah diperlihatkan Sisi Dark dari karakter Don Brothers Lalu episode pun berakhir Dan di episode 6 minggu depan Akan memperlihatkan Taro yang sangat lelah Dan tidak bisa tidur Dan di episode minggu depan juga Akan memunculkan perubahan pertama Dari Kaito menjadi Jen Kaiser Black Dan di episode minggu depan juga Akan memperlihatkan debut dari Don Robot Taro Yaitu update bentuk dari Don Momotaro Dan sepertinya di episode minggu depan juga Akan memperlihatkan rahasia-rahasia lain Dari Don Brothers Jadi kita tunggu saja episode ke-9 Don Brothers nanti Oke, segitu saja untuk video ini Dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini Oke, segitu saja untuk video ini Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dan juga nyalakan antonikasinya Dan tunggu video-video terbaru lainnya See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!